Halo ko friends, disini ada soal. Pada soal ini diketahui nih, kelarutan dari CaF2, ini adalah S dari CaF2, yaitu 2 x 10 pangkat min 4. Kemudian disini ditanyakan, masa dari CaF2 yang dapat larut dalam 250 ml aquades, maka volumenya adalah 250 ml, yang ditanyakan adalah berapakah masa dari CaF2-nya. Kelarutan jenuh CaF2 akan membentuk kesetimbangan dengan Ca2+, ditambah dengan 2F-, jika kelarutan dari CaF2 itu adalah S, maka kelarutan dari Ca2+, sama juga S, karena disini koefisien dari Ca2+, sama-sama 1. Kemudian kelarutan dari F- itu adalah 2S, karena koefisien dari F-nya adalah sama dengan 2. Kelarutan itu adalah S, ini adalah jumlah maksimum Z yang dapat larut dalam sejumlah pelarutnya. Dan kelarutan ini sama dengan konsentrasinya, jadi konsentrasi dari CaF2 itu sama ya dengan kelarutan dari CaF2, maka disini konsentrasi dari CaF2-nya adalah 2 x 10 pangkat min 4, molar. Molaritas itu adalah jumlah mol dari Z terlarutnya dibagi dengan volume larutannya dalam liter, atau ini sama dengan masa dari CaF2-nya dibagi dengan MR dikalikan 1000 per volume larutannya dalam mililiter. Sehingga untuk mencari masa, kita bisa gunakan rumus molaritasnya. Kita cari dulu MR dari CaF2-nya, ARCA ditambah 2 x ARF, 40 ditambah 2 x 19, sama dengan 78 gram per mol. Maka molaritas dari CaF2 itu adalah masa yang kita cari dibagi dengan MR-nya 78 dikalikan 1000 per volume larutannya dalam mililiter. Molaritasnya adalah 2 x 10 pangkat min 4, ini sama ya dengan kelarutannya tadi, maka disini masanya adalah 3,9 x 10 pangkat min 3 gram. Ini sama dengan 3,9 miligram. Maka kesimpulannya disini, masa CaF2 yang dapat larut dalam 250 mililiter akuades, jika kelarutan CaF2 itu adalah 2 x 10 pangkat min 4, molar, maka masa CaF2-nya adalah 3,9 miligram. Jawabannya adalah yang D. Sekian, sampai jumpa di soal-soal selanjutnya.